Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Vivi Veronica Di video kali ini kita akan membuat bolu keju yang sangat-sangat enak Ini cuma menggunakan bahan-bahan seadanya aja di rumah bisa jadi cemilan yang luar biasa enaknya Buat kalian yang penasaran gimana cara bikinnya, jangan lupa ditonton sampai habis ya Buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan deh Terima kasih, selamat menonton ya Semoga kalian suka sama video ini Jadi bahan-bahan pertama yang kita gunakan disini ada 60 gram keju yang sudah diparut Saya menggunakan keju cheddar yang ekonomis saja Kemudian disini ada 100 gram margarin Kalian bisa ganti menggunakan butter ya Lalu ada 40 ml susu cair Ini semua akan kita lelehkan Siapkan teplon anti lengket Masukkan susu cairnya Kemudian keju parutnya Lalu masukkan margarinnya sebanyak 100 gram Ini akan kita masak Menggunakan api yang paling kecil ya Ini bisa terus kita aduk hingga semuanya tercampur rata dengan baik Hingga kejunya kalau bisa larut ya Tapi kalau misalnya gak larut sepenuhnya juga gak apa-apa Yang penting larut aja sedikit Supaya rasanya lebih enak dan mantap Jika sudah seperti ini Kita bisa langsung angkat ya Ini wanginya udah wangi keju sekali Kita angkat dan biarkan hingga dingin Siapkan mangkuk atau wadah yang lumayan besar Ini sudah bebas dari minyak dan air Udah selap bersih menggunakan tisu Kemudian kita pecahkan 4 butir telur ayam Telur ayam yang saya gunakan ini Ukurannya sedang kebesar Suhu ruang Tidak pernah saya masukin ke dalam kulkas Nah ini adalah telur yang keempat Untuk pemanisnya kita gunakan gula pasir sebanyak 200 gram Jika teman-teman gak suka manis Silahkan dikurangin menjadi 150 gram saja Ini akan saya takar menggunakan sendok Kira-kira persendoknya seperti ini Nah lebih kurang Totalnya 12 sendok makan ya Tambahkan 1 sendok TSP Atau TBM ataupun Ovalet Supaya lebih wangi Tambahkan vanili bubuk secukupnya Ini kurang lebih 1 sendok T saja Kemudian ini akan kita mixer Menggunakan mixer Dengan kecepatan yang sedang Sampai yang ketinggi ya Perlahan-lahan kita naikin kecepatannya Jangan lupa mixernya ini harus bersih Tidak ada air maupun tidak ada minyak Ini langsung aja kita mixer Hingga putih, kental dan berjejak Tidak ada air maupun tidak ada minyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Rasanya manis, asin, gurih, pas banget Cocok untuk teman ngopi maupun teman ngeteh Terima kasih, sampai jumpa kembali Jangan lupa subscribe, like, komen ya